Lesti Kejora dan Rizky Bilar langsung mengucapkan kata yang cukup menyejukkan hati setelah mengetahui anak pertama dari sang sahabat Gilang Derga telah lahir Sebelumnya Gilang Derga baru saja dikaruniai anak pertamanya bersama sang istri Adisti Versa lahir pada 1 Juni 2022 kemarin Gilang dan istri sepakat untuk belum juga mempublikasikan wajah sang bayi Mengenai hal itu Gilang memiliki alasan tersendiri mengapa belum menunjukkan wajah Gin kepada publik Ia hanya berani mengunggah foto bersama sang anak dengan bagian wajahnya yang ditutupi stiker Gue itu sadar betul gimana situasi dunia yang dialami sekarang Ada namanya penyakit Ain ujar Gilang Gilang kawakar dengan kemunculan penyakit Ain jika dia mengunggah foto bayinya yang baru lahir Dalam Islam Ain diketahui merupakan penyakit non medis yang timbul karena pandangan kagum atau takjub Disertai dengan rasa iri denggi dari seseorang Karena hal itu Gilang dan Adis memutuskan untuk tak mau memperlihatkan wajah anak mereka kepada publik untuk saat ini Tetapi dia berjanji ke depannya kemungkinan bakal menunjukkan wajah anaknya Jika nanti dulu bukan berarti gak mau kasih tau ke teman-teman ada yang nanyain kabarnya Ya insya Allah baik-baik saja normal Ujar pria 32 tahun itu Itu doang yang gue takutin Nantikan ada waktunya saya review wajah anak saya Lanjut Gilang Dirga Istri Gilang Dirga Adis Tiverza melahirkan Gin pada Rabu 1 Juni 2021 Di rumah sakit ibu dan anak Brawijaya Cipeti Jakarta Selatan Dengan berat lebih dari 3,14 kg dan panjang 50 cm Sebelum dikaruniai Baby Gin Pasangan itu sangat berikhtiar untuk memiliki momongan melalui program bayi tabung Adis Tiverza sempat mengalami keguluk-guran di usia kehamilan 22 minggu pada tahun 2018 Begitulah informasinya Jika ada kesalahan kami dan tim minta maaf Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!